Hai assalamualaikum ketemu lagi di video kali ini semoga yang nonton tidak pesan dan diberi kesehatan semuanya di video kali ini kita ada bitcarbu yang sok depannya bocor ini kelihatan olinya sampai ke bawah ini karena sudah lama jadi banyak kotoran-kotoran yang nempel di bambu soknya ini langsung saja kita buka pakai kunci 19 dan kita butuh juga kunci bintang 5 dan kunci T10 serta kunci 14 kurung untuk membuka kancing pipa sok bagian atas bautnya ada dua setelah terbuka apabila tidak bisa ditarik bisa kita telonggarkan dengan cara memasukkan obeng min di sela-sela tempat bautnya Hai setelah semuanya terbuka kita gunakan kunci L6 untuk membuka silsok atau pipa sok dan bambu soknya Hai jangan lupa dipukul-pukul dulu kayak tadi apabila terjadi macet Hai dan apabila sudah terbuka kita siapkan wadah oli bekasnya kita buang seperti ini Hai dan kita gunakan obeng min untuk membuka silsoknya kita buka seperti ini Hai dan untuk silsoknya kita pukul bagian samping sebelumnya kita buka kancing yang seperti kawat Nah apabila kita tetap congkel seperti tidak bisa kita masukkan obeng min di bagian samping hati-hati dengan sangat hati-hati disarankan ini hanya untuk yang sudah berpengalaman Pakailah obeng min yang tipis apabila terlalu tebal ya tidak akan bisa masuk dan kemungkinan merusak bambunya lebih besar jadi kita cari yang agak tipis seperti ini lalu kita pukul pelan-pelan dan setelah masuk kita tekan ke dalam seperti ini habis itu barulah kita congkel seperti ini sebenarnya sekarang sudah ada alat untuk men buka sil ini tanpa harus pakai obeng-obeng seperti tadi tak berhubung ini tidak ada jadi ya kita pakai cara-cara mygever lah pakai yang ada saja ya ndak usah terlalu ribet dan untuk bagian yang kiri yang kanan sama juga setelah semuanya terbuka kita ambil bensin dan kita bersihkan satu persatu kita bersihkan seperti ini cuci sampai bersih dan untuk pair yang tidak dilepas bisa gunakan cara ini ditekan-tekan dan dibalik nanti dipastikan yang dalam akan bersih juga asalkan oli tidak terlalu kering apabila kering mau tidak mau harus dibongkar semua ini berhubung oli masih ada berarti bisa langsung dibersihkan pakai bensin ini tabung soknya ah tabung sok ya benar bukan bambu sok tapi tabung sok nama kita bersihkan semuanya jangan lupa bagian dalam juga dibersihkan sampai bersih setelah disiram bensin posisikan terbalik ini setelah semuanya selesai dibersihkan dan kering kita pakai atau langsung ganti silnya kita selalu pakai yang double pair karena membuat sok jadi lebih empuk nah dan yang satu pair itu kebanyakan membuat soknya agak keras kita pasang seperti ini ini biasanya saya pakai untuk motor bebek kita pakai bearing 6301 berhubung bearingnya tidak ada kita pakai alat seadanya ini adalah penahan sok belakang punya punya apa ini kemarin punya Yamaha pastikan rata dan jangan lupa sebelum memasang silnya kita kasih pelumas dulu kita pasang pernya ini per kecil yang di bagian luar ukurannya lebih kecil dari yang di dalam jangan lupa untuk kancingannya ini setelah itu kita masukkan pipa soknya seperti ini setelah itu kita takar olinya kurang lebih 60 CC jangan lupa pakai alat takar supaya merata kanan dan kiri kita pasang dari bawah seperti ini pelan-pelan saja jangan sampai tumpah jangan lupa untuk baut penguncinya ringnya ring tembaga dan tidak lupa dikasih selotip dulu supaya kita menghindari kebocoran di bagian bawah kita kencangkan pakai kunci L6 seperti ini ini yang bagian kiri yang kanan jika seperti itu kita cek apabila ditekan itu terasa mentok atau ada terlalu empuk bisa kita tambah olinya lanjut setelah semuanya terpasang sil dan olinya terpasang kita pasang di motornya Hai dan kita kencangkan Hai dan motor bisa kita coba dan dijamin empuk seperti semula cukup mudah bukan selamat mencoba terima kasih sudah menonton video saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati